Intro Pada hari ini kita berjumpa kembali Kita berjumpa kembali di Jawa Post TV Ibu ada di sini, kamu ada di rumah Walau kita jauh tetap belajar bersama Hei siapkanlah buku dan juga alat tulismu Duduklah yang rapi dengan punggung yang tegak Jagalah jarak mata dari televisi Jika sudah siap, ayo kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat Selalu ceria dan tetap semangat Hari ini jumpa lagi dalam acara kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak hebat kelas 1 kota Surabaya Hari ini kalian akan belajar ditemani oleh ibu Siapa yang masih ingat dengan ibu? Nama saya Ika Rahmawati dari SDN Kapasari 5 Ada yang masih ingat? Sudah lupa? Tidak apa-apa Barangkali nanti kita berjumpa di jalan Jangan lupa dan jangan segan untuk menyapa ibu ya Baik, anak-anak Alhamdulillah pada bulan ini kita bertepatan dengan Bulan Suci Ramadan Nah, ada apa di bulan Suci Ramadan? Bagi anak-anak yang beragama muslim Kalian diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa Bu Ika ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima setiap amal kita pada bulan yang penuh berkah ini Amin, amin ya robbal alamin Nah, anak-anak sudah siap? Sudah siap apa Bu Ika? Belajar dong tentunya Kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau suka hati mari kita lakukan Kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau ingin pintar harus apa? Belajar Kalau kau ingin pandai harus apa? Belajar Kalau kau ingin pintar Kalau kau ingin pandai Apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya Belajar Betul Sudah siap? Belajar Duduk yang manis Duduk yang rapi Punggungnya tegak Jaga jarak mata kalian dari layar televisi ya Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan Pelancaran dan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat Tundukkan kepala ke bawah Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Amin Oke Anak-anak sudah siap ya belajar? Oke Hari ini kita belajar sudah sampai tema berapa? Berapa? Delapan Betul Tema delapan Tepatnya di subtema yang kedua Hari ini Bu Ika ingin mengajak anak-anak untuk belajar dengan materi Menimbang benda dengan alat ukur tidak baku Sekali lagi menimbang benda dengan alat ukur tidak baku Sudah pernah melakukannya? Ya betul di semester 1 kita sudah pernah melakukannya Di tema yang sebelumnya kita juga sudah pernah melakukannya Artinya ini kita mengingat-ingat lagi Nah pasti mengasihkan Apa yang akan kita lakukan hari ini Bu Ika? Kegiatan belajar kita hari ini ada tiga anak-anak Yang pertama membuat alat ukur tidak baku Nanti Bu Ika akan mengajak anak-anak untuk membuat sendiri alat ukur tidak baku Dengan menggunakan alat-alat yang ada di rumah Nah yang kedua kita akan menimbang benda Menimbang benda menggunakan alat ukur yang sudah kita buat Dan kegiatan yang ketiga kita urutkan berat benda Hasil pengukuran yang kita lakukan dengan alat ukur tidak baku tadi Sudah kebayang? Oke Sekarang perhatikan layar televisi anak-anak Bu Ika akan tampilkan satu kata Silahkan dibaca dengan cepat Satu, dua, tiga Kurang kencang Berat Betul Berat Wah jago sekali bacanya Berat Sekarang Bu Ika mau bertanya Ketika anak-anak mendengar kata berat Apa ya yang ada di bayangan kalian? Apa berat itu? Wah Bu Ika kalau saya dengar kata berat itu Saya jadi ingat gajah Bu Ika Gajah itu badannya besar Pasti dia badannya itu berat sekali Oh begitu ya Oke anak-anak Berat Sekarang Bu Ika ingin mengajak anak-anak berbicara tentang berat benda Bahwa berat benda itu dapat diukur dengan menggunakan timbangan sederhana Sekali lagi berat benda dapat diukur dengan menggunakan timbangan sederhana Apa itu timbangan sederhana? Artinya timbangan yang bisa kita buat sendiri menggunakan alat-alat yang ada di rumah Nah alat tersebut bisa kita sebut dengan alat ukur tidak baku Ya betul alat ukur tidak baku Seperti apa ya model timbangannya? Perhatikan kembali layar televisi anak-anak Gambar apa ini? Sudah pernah membuatnya di rumah? Sudah oke sekarang Bu Ika mau bertanya lagi Jika kita ingin membuat yang seperti ini Alat dan bahan apa yang kita butuhkan ya? Penggaris Betul kita butuh penggaris Kita juga butuh balok untuk titik tumpunya Kita juga butuh dua wadah Di sini Bu Ika menuliskan wadah plastik ya anak-anak ya Kenapa kok wadah plastik? Karena plastik ini cenderung lebih aman untuk anak-anak Karena dia ringan dan tidak mudah pecah Bagaimana cara membuatnya? Penasaran? Baik nanti di segmen kedua Bu Ika akan mengajak anak-anak untuk membuat alat ukur tidak baku Jadi jangan kemana-mana Tetap di acara kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Di masa pandemi ini Ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya Nah di depan saya ada kalung Alhaya Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni Yang disebut dengan vitamin udara Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah Yang setara dengan sinar matahari pagi Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi lho Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati Tuh kurang jago apa nih Jadi segera hubungi call center kami Dan dapatkan diskon spesialnya Belanja online klik sesukamu di cuacui.com Santai di rumah? Pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain Mau tanya-tanya? Hubungi whatsapp atau sms ke call center Semua barang dan produk terjamin quality controlnya Ingat non-return Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu Hai 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 Masih bersama Bu Ika dalam acara Belajar dari rumah bersama guruku Nah anak-anak di segmen kedua ini Mari kita membuat alat ukur tidak baku Menggunakan alat-alat yang kita jumpai sehari-hari di rumah Nah coba perhatikan disini Bu Ika punya Apa ya tadi? Penggaris Nah seperti model gambar yang tadi Bu Ika tunjukkan Hari ini kita butuh penggaris Kemudian disini Bu Ika punya balok Dan wadah plastik Kita butuh dua ya Sebaiknya wadahnya yang seperti ini Maksud saya transparan Artinya dari luar kita bisa melihat isinya Jadi lebih mudah untuk diamati Sekarang kita mulai saja untuk membuatnya Yang pertama kita siapkan balok Penggarisnya kita letakkan di atas balok Nah ketika kita meletakkan penggaris Hati-hati anak-anak Terkadang posisinya seperti ini ya Nah kalau seperti ini kita perlu menggeser penggarisnya Kita geser sedemikian rupa Sehingga dia bisa seimbang Artinya dia tidak miring ke kiri atau miring ke kanan Nah seperti ini Jika sudah siap penggarisnya Kita pasang dua tempat plastik Bu Ika letakkan di sebelah kiri dan sebelah kanan Jika anak-anak takut ini akan terlepas Kalian bisa meletakkan solasi di bagian bawah Sehingga mangkoknya bisa sedikit menempel pada penggaris Biar dia tidak mudah terlepas Sudah jadi inilah timbangan sederhana Buatan kita sendiri Nah berikutnya kita akan mulai menimbang Kita gunakan alat ini untuk menimbang benda Di sini Bu Ika punya apa ya Nah di sini saya punya penghapus Mari kita timbang penghapus Caranya bagaimana? Di sini ada dua wadah Wadah yang pertama kita gunakan untuk meletakkan benda yang akan kita timbang Sedangkan wadah yang lain kita letakkan benda yang menjadi satuan tidak baku Masih ingat dengan satuan tidak baku Untuk kali ini yang bu guru gunakan adalah Apa ini? Kelereng Ini nanti menjadi satuannya Sekarang guru akan menimbang penghapusnya Saya letakkan di sini Meletakkannya pelan-pelan ya anak-anak Kita lihat ketika kita meletakkannya Maka posisi wadah yang diletakkan benda Maka dia akan miring Artinya benda ini berat Karena di sini masih kosong Setelah itu kita akan menimbang Ini beratnya berapa? Berarti kita masukkan satuannya Di sini Bu Ika gunakan kelereng Kita masukkannya jangan langsung banyak anak-anak ya Kita masukkan satu butir demi satu butir Sambil kita amati Apa yang terjadi pada timbangan ini Wow dia bergerak anak-anak Wow ternyata ketika Bu Ika masukkan Di sini sudah ada dua kelereng Penggarisnya menjadi lurus Nah ini menunjukkan bahwa Benda yang Ibu timbang di sini Beratnya sama dengan satuan yang ada di sini Satu penghapus ini Beratnya dua butir kelereng Nah ya biar tidak lupa Bu guru ingin menuliskannya di papan tulis Ya bu guru akan menuliskannya di papan tulis Di sini bu guru memberikan judul Hasil Pengukuran Jangan lupa untuk memberikan nomor Benda yang pertama kita timbang adalah Penghapus Maka kita tulis Penghapus Berapa beratnya penghapus tadi? Masih ingat Dua butir kelereng Ya kita tulis Penghapus Sama dengan Dua Putir Kelereng Nah satuannya jangan sampai tidak ditulis ya anak-anak Jadi satu penghapus Sama dengan Dua butir kelereng Mari kita timbang benda yang lain Tadi penghapus sudah Nah berarti ini kita harus kosongkan dulu ya anak-anak Sebelah kiri dikosongkan Sebelah kanan juga harus kosong Sebelum menimbang Pastikan posisinya sejajar Bu guru sekarang akan menimbang benda yang kedua Yaitu Taraaa Apa ini? Gunting Saya akan meletakkan gunting di Wadah yang sebelah sini Perhatikan Dia akan turun Karena dia lebih berat daripada Wadah yang sini Karena di sini masih kosong Karena bu guru ingin tahu Berapa berat gunting ini Maka bu guru akan masukkan Satuannya Berupa Kelereng Ingat Satu per satu Dimasukkan Sambil kita amati Apa yang terjadi pada penggarisnya Wadah Dia bergerak lagi Berapakah Banyak kelereng yang sudah ibu masukkan Sampai dia bisa lurus seperti ini Ada berapa ini? Dua putir kelereng Oke sekarang bu guru biar tidak lupa ya anak-anak Kita tulis di papan tulis Kita kembali ke papan tulis Kita tulis di bawahnya Nomor dua Benda apa tadi yang kita ukur? Iya betul Gunting Gunting Beratnya Dua Butir Kelereng Oke Kita sudah dapat dua benda Yang kita ukur menggunakan alat ukur tidak baku Kira-kira Nambah satu lagi mungkin ya Coba kita cari benda apa lagi yang bisa kita timbang hari ini Guru akan mengosongkannya Pastikan posisi penggarisnya lurus Baru kita bisa mulai masukkan bendanya yang akan kita timbang Guru takkan di sebelah sini Oke Berikutnya kita masukkan kelerengnya Satu persatu pada wadah yang lain Satu Kita amati Sudah dapat tiga tapi dia belum bergerak Empat Lima Enam Tujuh Allah Oh Ya Kita ulangi sekali lagi anak-anak ya Kita ulangi sekali lagi Maaf Kita ulangi sekali lagi Baik 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 anak-anak Jangan kemana-mana dulu Setelah ini nanti ibu lanjutkan dengan alat ukur tidak baku yang lain ya Jangan kemana-mana Tetap di acara Belajar dari rumah Bersama Guruku Pemunan ini memiliki tampilan yang modern Minimalis Jadi tampak dari garis-garis geometris baik vertikal maupun horizontal Bakwan trunojoyo sb-o kini makin dekat dengan anda semua Malas keluar rumah Langsung aja klik Karena bakwan trunojoyo sb-o bisa anda nikmati dimanapun Tinggal order di gofood dan kelezatan bakwan legendaris trunojoyo ini bisa manjakan lidah anda semua Tunggu apa lagi Yuk order Belanja online Klik sesukamu di cuacui.com Santai di rumah Pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk cuacui dengan e-commerce atau tv shopping lain Mau tanya-tanya Hubungi whatsapp atau sms ke call center Sebuah barang dan produk terjamin kualiti kontrolnya Ingat Non-return Suka belanja Belanja mudah Klik sesukamu Mempercepat recovery rumah terdampak gempa di Malang Kodam 5 Brawijaya menerjurkan seribu persen Proses untuk bisa menyampaikan data ini harus tervalidasi Gus Mutlor Bupati Sidoarjo sampaikan Realisasi pembangunan Frontage Road Waru Buduran Untuk tahap awal di dekat area Toskonebel akan dipercaya Terima kasih telah menonton Hai 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 Masih bersama dengan acara Belajar dari rumah Bersama guruku Anak-anak Kita lanjutkan menimbang ya Kita lanjutkan dengan alat ukur Yang menggunakan penggaris ini Sekarang bu guru coba menimbang sepidol Bu guru letakkan di sebelah sini Kemudian Saya masukkan satuannya di wadah yang lain Ya Satu kelereng dia sudah lurus Artinya berat sepidol berapa? Satu kelereng Mari kita tulis pada hasil pengukuran yang tadi sudah kita tulis di papan tulis Kita lanjutkan nomor tiga Benda yang kita ukur adalah sepidol Berat sepidol berapa tadi? Satu butir kelereng Nah kita sudah dapat tiga benda rasanya sudah cukup ya anak-anak Nah sekarang coba perhatikan kembali Jika tadi kita sudah membuat Alat ukur tidak baku dengan model yang pertama Dengan penggaris Dan wadah plastik Sekarang perhatikan Layar televisi Bu guru menunjukkan gambar Gambar Timbangan sederhana yang lain Dengan alat yang lain Dengan alat apa ini anak-anak? Apakah kalian sudah bisa melihatnya? Coba perhatikan baik-baik Ya Apa? Gantungan baju Pasti anak-anak punya ya di rumah semua gantungan baju Iya gantungan baju pasti punya Berikutnya selain itu kita juga harus siapkan kantong plastik Dan tentunya lebih baik jika menggunakan yang bening atau yang transparan Kita mulai saja ya untuk membuatnya Mari ikuti Bu Ika Tadi yang harus kita siapkan adalah Gantungan baju Di sini Bu Ika sudah punya satu gantungan baju Nah Tidak harus berwarna hitam atau bentuknya seperti ini Yang penting anak-anak punya gantungan baju Insya Allah sudah bisa digunakan Dia harus punya tempat untuk Meletakkan kantong koreksinya di sebelah kiri dan sebelah kanan ya anak-anak Kita letakkan gantungan bajunya pada tempat yang bisa digantungkan Anak-anak di rumah cari saja Mungkin di temboknya ada paku bisa diletakkan di situ Atau di gagang pintu juga bisa Sekarang kita harus siapkan juga kantong plastik atau kantong kresek Berapa kantong kresek yang harus kita siapkan? Ya betul Dua Kita harus pasang di sebelah mana? Sebelah kanan dan sebelah kiri Guru pasang di sebelah sini satu Dan di sisi yang lainnya juga Kantong kresek ini fungsinya sama dengan wadah plastik yang tadi kita gunakan pada timbangan penggaris Ya anak-anak ya Sekarang kita akan mulai untuk menimbang Nah benda apa yang akan kita timbang? Yang pertama adalah penghapus Bagaimana caranya? Benda yang akan kita timbang kita masukkan ke dalam salah satu kantong Anak-anak boleh pilih yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan Kita masukkan Perhatikan ke kita Kita masukkan benda di sini Kantong yang berisi benda Dia posisinya turun Artinya dia lebih berat daripada kantong yang lain Karena Bu Ika ingin mengetahui berapa berat benda ini Maka Bu Ika gunakan satuan Di sini saya gunakan satuan putir klereng Kita masukkan di kantong yang satunya Satu persatu Sambil kita amati Satu Dua Tiga Empat Wah ternyata penghapus ini Beratnya empat butir klereng Kok tidak sama ya Bu Ika dengan alat yang tadi Nah inilah yang disebut dengan alat ukur tidak baku Sehingga karena tidak baku Hasilnya bisa berubah-ubah Supaya tidak lupa kita bisa mencatatnya Nah anak-anak untuk mencatatnya Kita bisa membuat tabel seperti ini ya Nah anak-anak perhatikan Nah kita bisa buat tabel seperti ini Nah anak-anak bisa menuliskan di sini ada kolom nomor Kemudian benda di sini bendanya apa kalian tulis di sini Dan hasil timbangannya Jadi modelnya tabel sama dengan yang tadi ketika Bu Ika tulis di papan Hanya saja di sini bentuknya berupa tabel Mari kita tulis Pada kolom nomor kita tulis nomor satu Benda apa tadi yang kita ukur Penghapus Kita tulis Penghapus Beratnya berapa tadi Beratnya empat Putir Ke Lereng Oke Ini benda yang pertama Sudah kita masukkan ke dalam tabel Sekarang kita coba Timbang Benda yang lain Kita keluarkan dulu Coba kita sekarang menimbang gunting Kita masukkan guntingnya Berat sebelah ya Berikutnya kita masukkan ke lerengnya Di sini Satu Belum lurus Belum seimbang Dua Tiga Nah ternyata Dia baru seimbang ketika Bu Ika sudah memasukkan tiga butir ke lereng Mari kita tulis di sini Nomor dua Bendanya adalah Gunting Berapa berat gunting Tiga Tiga Putir Ke Lereng Nah seperti itu ya anak-anak Mudah bukan membuatnya Nah Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri di rumah Nah sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan kita hari ini Yaitu bahwa Alat ukur tidak baku bisa dibuat menggunakan alat-alat yang kita jumpai dari hari di rumah Dan untuk menentukan berat sebuah benda dengan alat ukur tidak baku Kita bisa menggunakan benda lain yang lebih ringan daripada benda itu sebagai satuan tidak baku Nah saatnya tugas anak-anak Di sini Bu Ika punya tugas untuk kalian Buatlah alat ukur tidak baku di rumah Kemudian timbang tiga benda yang ada di rumah menggunakan satuan butir ke lereng Jangan lupa tuliskan hasil pengukuranmu di buku tulis Nah ingat tabelnya bentuknya seperti ini ya Dan setelah kalian tulis jangan lupa Urutkan benda dari yang paling ringan Dan urutkan juga dari yang paling berat Mudah bukan anak-anak? Nah terima kasih anak-anak hebat kota Surabaya Kelas 1 kalian hebat-hebat semua ya Terima kasih sudah ikut belajar bersama Bu Ika hari ini Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah anak-anak sampai jumpa di pertemuan berikutnya Tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih